Intro Itu apabila menikah 3 orang Seperti yang tak punya ketahui pasti juga Itu jawabannya yang sesuai dengan Akidah kita apa punya Itu yang pertama Yang kedua Mengenai firman Allah tadi Apa maksud Allah subhanahu wa ta'ala Menyakinkan dua perintah itu Berzikir dan bersyukur Terima kasih Pertanyaan itu pertanyaan Untuk memuji kebenaran gurunya Plus ayah tirinya Jadi Imam Ash'ar itu awalnya sunnah Jadi mu'atazilah Lalu kembali ke sunnah Jadi 3 periode Bukan 3 periode Seperti yang diceritakan oleh Seberang conok Mu'atazilah Kulabiyah Salafiyah Kata dia Ya enggak lah begitu Yang mengerti sejarahnya Ash'ari Al-Ulama Ash'ari Karena kitab-kitabnya kita punya semua Tad'in Kazmi Muftari Risalah-risalah Imam Wakilani Dufuro Kita punya Ya Imam Ash'ari Menguji kebenaran Akidah Mu'tazilah Bahwa Allah Hanya berkehendak Yang baik Yang buruk-buruk Bukan kehendak Allah Maka jika ada di alam semesta Yang buruk Itu kan bukan Allah Berarti ada kehendak Selain Allah Nah ini bahaya gak tidak begini Bahaya Bahaya Berarti ada Tuhan Selain Allah Gitu maksud Ash'ari Tapi Bu'tazilah motok Harus begitu Dia kasihlah 3 kasus 3 case Pertama Orang kafir Yang kedua Anak kecil Yang ketiga Orang Mu'min Yang pertama Orang kafir Kalau mati Masuk neraka gak Masuk neraka Yang kedua Anak kecil Kalau mati Masuk sorga gak Tapi sorga biasa Masa sorga Tinggi Biasa Karena dia belum beramal Kalau orang mu'min Sorganya tinggi Pertanyaan Abul Hasan Ash'ari Wahai Ayahanda Abu Ali Al-Jubadi Si anak kecil bertanya Ya Rob Kenapa Aku Tidak Dipanjangkan Umurku Sehingga Setinggi Orang beriman Jadi orang beriman Itu Allah Panjangkan umurnya Dia bisa ibadah Maka Allah Taruh Dia dimakom Yang tinggi Di surga Protes Si anak kecil Ya Rob Kalau memang Masuk sorga Itu bagus Kenapa Aku Tidak Dipanjangkan Umurku Sehingga Masuk sorga Yang tinggi Apa jawaban Abu Ali Itu baik Allah Akan berkata Hayah Anak kecil Jika Engkau Aku Besarkan Aku Panjangkan Umurku Engkau Akan mati Dalam keadaan Kafir Mendengar Kata Kafir Begitu Senyum Imam Asyali Kayaknya bener Kayaknya bener Ketipu Imam Asyali Senyum Ayahanda Abu Ahal Yang juga Sandai Yang pertama Ayahanda Ingat Siapa yang pertama Orang kafir Yang mati Dia mati Ketika Dia dewasa Umurnya Dipanjangkan Allah Lalu mati Kafir Nanti Dia protes Apa protesnya Ya Allah Jika kau tahu Aku bakal mati Kafir Kenapa Gak dimatikan Waktu kecil Bengong Abu Aliyah Jawab Dia Gak bisa jawab Panas Wajahnya Mau dimarahi Anak sendiri Anak diri Tapi marah Emangnya marah Mau dia Anggap salah Emang benar Itu baru Satu dialog Banyak Dialognya Dan itu disebutkan Dalam kitab Al-Tab'yin Al-Tab'yin Qaz bin Muftari Al-Tab'yin Qaz bin Muftari Al-Tab'yin Qaz bin Muftari Al-Tab'yin Al-Tab'yin Al-Hafiz Ibn Al-Asad Saya pernah mengajar Kita ini Dua semester Dari sunnah Untuk mahasiswa Full Bahasa Arab Karena ini Gak tahu Untuk mahasiswanya Paham Soalnya Tekst yang urmi Mengajarnya Pada bahasa Arab Tapi insya Allah Mereka paham Itu Tekstnya Yang hasil Begitu Dan masih banyak dialog-dialognya lain Dari sebutkan Di dalam Kajian penelit umum Tapi di kitab itu ada Paham? Jadi yang tepat bagaimana? Yang tepat bagaimana? Ash'ari Dan mau nyiksa siapa? Mau ngaku disya Allah Tidak boleh diatur Hanya dialah Allah Raja Mutlah Tidak boleh diatur Oleh undang-undang Manapun Hatta takdir Yang ada di Loh Mahfuz Itu bukan untuk Allah Takdir itu untuk makhluk Takdir itu untuk makhluk Itu bukan Allah Maka takdir itu Tidak berlaku kepada Allah Cuma kan Allah Tidak akan melanggar Janjinya Justru Allah itu Memaafkan Orang yang Dijanjikannya Disiksa Tidak disiksa Itu banyak Maka kalimat Yang firulima yasha Itu hadiah Buat kita semua Allah akan Mengampuni Yang dia kehendaki Menyiksa Yang dia kehendaki Kalau Allah Kasih kalimat ini Allah hanya Memasukkan Sorda yang taat Akan menyiksa Yang maksiat Adakah diantara kita Yang tidak maksiat Hari ini Adakah diantara kita Satu orang saja Saya cium tangannya langsung Tidak saya cium Adakah Adakah Antum yang tidak maksiat Hari ini Gak ada Kata Anak Anak Ketibu Tulu Sehingga saya pun Bermaksiat Kepada Allah Satu lahzah Satu detik Saya tidak melihat Allah Itu bagi saya dosa Bahkan dalam ruku Sujud kita lupa Mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala Dosa gak tuh Khianat gak tuh Allah sangat Mengenal Khainat Allah tuh mengerti Khianatnya mata Lain di mata Lain di kolbu Mata Menerjemah Kepala ruku Kepala sujud Bibir komat kamit Tapi kolbunya Gak tahu kemana Allah tahu itu Makanya Allah benci Sekali dengan orang Menafik Tapi Allah sayang Dengan orang yang Mengaku Dalam hadis Imam Bukhari Kitabut Tauhid Ditaruh Imam Bukhari Di bab-bab terakhir Apa kata Allah Nanti disidang Bapak-bapak ini disidang semua Saya disidang pak Tapi semoga disidangnya Gak panjang panjang Langsung dijemput oleh Rasulullah Amin Amin Apa kata Allah Kamu kan yang hari itu Jam sekian Dosa Lakukan ini Kalau kita sudah biasa Tobat di dunia Kita ngaku pakai lisan ini Tapi orang yang Munafik Dia gak mau Enggak Kata lisan Kata badannya Eh kita makasih Loh Kamu kan Yang dulu Ngambil hak orang Kata lisan Enggak Tapi lisan Tangan dia bilang Iya Iya Tangan dia bingung Jadi kitanya nanti Gak berkuasa Ke diri sendiri Gak Gak berkuasa Ditanya semua Orang-orang yang biasa Tobat Biasa ngaku Di dunia Di akhirat Allah tanya balik Kamu kan yang Masih Jam sekian Kita udah ketakutan Iya Ya Allah Ya Allah Ya Allah Ya Allah Ya Allah Ya Allah Semua Tapi kemudian Allah Ya udah Karena kamu ngaku Aku ampunkan Semuanya Jadi ayat itu Kenapa hobi Dibaca Ulama Amanah Rasul Dan ayat sebelumnya Lillahi Maafisan Lalu di tengahnya Ya Itu hadiah Bagi kita semua Ya Hadiah Bagi kita semua Maka Jalan pernah Minta Keadilan Allah Minta Maaf Allah 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 itu Hanya memaafkan Orang yang naku Orang naku Itu disebut Tobat Mengaku salah Enggak diharapkan Allah Gua usah ngaku Atau ustad Yang punya kepada Allah Atau ustad Ustadnya juga punya dosa Siapa tau Dosa ustad lebih banyak Dengan dosa Yang maaf Karena ustad tahu Dosanya Dikerjakan Ya Kira-kira begitu ya Nah itu jawabannya Tadi Yang kedua Tadi tentang Oh iya Fazguruni Azgurukub Wazguruli Beda loh kalimatnya Fazguruni Wazguruli Kenalilah aku Aku kenali Engkau Setelah Engkau Kenal aku Engkau Sanggup Mengingatku Menyebutku Dengan begitu Bersyukurlah Kepadaku Wazguruli Li Karena aku Li itu bisa diartikan Sababiyah Dikarenakan Aku Engkau bisa Menyebut Namaku Bapak Saudara Makan Allah Nama Allah Itu berat Jika Allah Ingin turunkan Nama ini Ke langit Langit Turun Tuh Jika Diturunkan Ke Gunung Gunung Lonsor Ini Jalur Pai Kumbu Pekan Barun Sering Lonsor Itu Allah Berkala Pak Disitu Turun Dia jatuh Secara Ecosistem Ekologi Itu Ada kerusakan Atau ada apa Tapi secara Ilmu Hakikat Itu yang terjadi Makanya Banyak-banyak Tanah Pohon Pohon itu Ada zikir Malaikat Di pohon-pohon itu Masih ingat Nabi Lagi jalan Ada dua Kuburan Masih ingat Lagi disiksa Nabi ambil apa Kepakuma Apa batu Di Kepakuruma Karena masih segar Ditancapkan Di belah Ditancapkan Beliau mengatakan Selama ini Masih Segar Ya Allah akan Ringankan Kenapa Selama ini masih segar Ada malaikat Bertasbih Begitu Dalam Imam Asyuti Ada Ada tasbih Tasbih Malaikat itu Yang meringankan Orang dalam Kubur Jadi Waskuruli Berterima kasih Laku padaku Akulah Yang membuat Engkau bisa zikir Maka jangan Minta pahala Dari zikirmu Jangan Minta pahala Dari sholatmu Sholatmu kan Belum kucu Aku yang izin Gerakkan Kepalamu Tunduk Kepadaku Waskuruli Engkau kan Pernah berdoa Aini Ala zikrika Ya Allah Bantu Tulisanku Kulbuku Menyumbet Sekarang Aku bantu Engkau Setelah Aku bantu Engkau Masa engkau Engkau gak Tahu diri Minta pahala Mau beli Surga Pakai zikir Engkau 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 Surga itu Pintunya Ada pada Nabi Maka Nabi Disumut Al-Fatih Sohibul Miftah Yang punya Kunci Surga Kalau Sebut Sebut Aku Zikrullah Waskuruli Salawat Yang Yang sudah Yang sudah Banyak Disimpat Adalah Orang Yang Bersalawat Bersalawat Nabi 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 Mengatakan Jika ada Orang Baca Ini Itu Malaikat Kerepotan Membawa Pahalanya Jazallahu Terima kasih Wahai Nabi Semoga Allah Membalas Dengan Yang Sepantas Itu Malaikat Membawa Pahalanya Buloh Balik Tapi Malaikat Nanti Belajar Zikir Bagaimana Cara Bacanya Halo Halos Kita Bukan berhenti Ngaji Pindah Ngaji Pindah Ngaji Sohaib Bukhari Katanya Andur sunnah Harus Naji Hadis Kita Pindah Tetap Jaga 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 Itu Paham Percaya Kepada Allah Bersyukur Kepada Rasulullah Kita Hanya Mengentukkan Hati Kepadanya Assalamualaikum 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 Assalamualaikum